Halo jumpa lagi kita dengan casual game yang disini channel game kita sehari-hari dan kali ini kita masih di PGRI ya kita akan main Kigel event itu event yang buat kita farming berbagai macam material berharga ada mulai dari weapon enhancer kemudian karakter level up material kemudian baik lain sebagainya ya yang paling banyak itu buat cari kristal hypertoon tapi sebelumnya kita harus pilih dulu karakter yang kalian mau ya kalau karakternya yang kalian suka kalian bisa rekrut kemudian kalau menemukan karakter lagi yang sama dengan ada bintangnya itu berarti buat naikin levelnya dia level up ya semakin tinggi nah kayak gini ini kita increase levelnya kita rekrut maka dia akan naik cukup level 6 kemudian setelan juta seperti itu sama ambil karakter yang kalian suka lebih baik sih daripada banyak yang apa karakternya berbagai macam tapi levelnya rendah lebih baik cuma tiga atau empat atau ya lima lah tiga atau empat karakter tapi levelnya tinggi-tinggi lebih fokus sana jadi kalian bisa lebih enak buat mainnya disini kita akan pilih ini beberapa karakter yang pastinya ini Bianca nih ya kita pilih terus kalau Bianca paham lah ya ah disini juga ah udah kalau udah penuh bisa kalian copot satu kita masukin lagi yang baru ini ada Lucia Alpha bagus banget ah nemu yang ada bintang lagi kita ambil dan kita naikin levelnya untuk battle-nya yuk kita mulai ya kalau baru awal-awal baik hadiahnya cuma itu weapon material sama memory enhancer ya timnya kita seperti ini aja dan untuk lidernya kita pilih Lucia Alpha karena dia naikin crit rate dan crit damage dari semua attacker yang ada dan ke semuanya ini attacker semua ya jadi biar semuanya naik crit rate dan crit damage nya oke kita mulai ya level 1 ya Lucia down dulu yang maju Oh jauh ya ini kita pakai panah kalau gini Oke tapi musuh-musuhnya enggak terlalu sulit ya gampang-gampang ya kalau baru awal main-main enggak terlalu ribet paling cuma beberapa detik tuh kan udah selesai cuma begitu doang ah langsung dapat hadiahnya langsung selesai kita ambil dapat apa ya ada itu tadi yang yang disebutkan material-material dan sama ada kok sedikit ya ada koin dikit nah makin naik levelnya makin naik juga kesulitannya ini karakternya bisa kita ambil lagi yang kalian suka yang mana kalau ada yang bintang berarti buat naikin levelnya kemudian kalau udah di refresh aja nah ini durasi refreshnya setiap kali dipencet akan berkurang 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 dan refreshnya akan bertambah lagi seiring dengan waktu yang misalnya setengah jam kemudian nambah satu atau satu jam kemudian nambah lagi gitu Oke kita coba lagi Lucia daun dulu yang maju Oke dikerubutin bisa kalau level-level awal banget terlalu ribet juga ya Oh itu belum kebagian main ya Bianca nih Wah Bianca Oke Bianca dulu main cu penyerang dari jauh-jauh lincah dengan lightning bolt-nya serangan petir Oke biar ini bisa masuk ke mode apa sih bukan signature ya for attack nah kayak gini iya dari jauh put Oke mantep banget ini jemannya gede banget enggak ngotak dan jauh Oi apaan tuh Bos mantep kali gerakannya Oke mantep ya Oh ini emang punya aset yang luar biasa ya Oke dapat apa ini seperti tadi material-material dan sedikit ada koin ya kok kita refresh lagi kalau ada yang suka ambil lo Bianca pasti ambil ya refresh lagi refresh lagi ah yang ini Lucia daun juga ambil aja naikin ini Bianca pasti ya ambil lagi kemudian refresh terus sampai kalian nemu yang kalian suka ah satu lagi ya di level bawah di masih di stage empat ya stage stage-nya aku skip skip dulu sebagian soalnya banyak banget stage-nya kalau dibuat semua pasti enggak cukup waktunya jadi aku yang penting-pentingnya aja atau hanya repetisi ini Iya udah kelar dapat lagi iya uh hui Oke materialnya ada weapon material dan kok lain sebagainya itu masih gampang ya Nah mulai naik ke level 15 level 15 itu meraih agak susah guys soalnya hadiahnya juga lebih bagus ya di sana ada kristal hypertoon ada kok tapi musuhnya juga udah lepati lebih susah udah pasti lebih susah karakternya juga udah harus minimal ranking berapa itu bintangnya star udah harus disana 16 star di sini juga aku sampai kesusahan sebab beberapa kali sampai nyoba mati ya guys mati tapi kita coba terus buat yang malah nonton dia enggak penasaran nih tembak terus Oke harus pinter ngehindar sama tim ini juga harus tepatnya makanya dari awal kita pilih mendingan beberapa karakter tapi jago daripada banyak aku tetapi ya semerawut gitu oke Wah udah setewa satu Oke halus ya Alpanya juga tewas cuy Iya kita coba coba yang lain lagi pake ya ini elusia down masih bertahan Iya masih berapa orang lagi nih masih oke kita elemen first atau apa urinya ya urinya aja tinggal satu lagi biosalam masih ada dua biosalamander eh masih tiga oke serangan jarak jauh ini core attacknya dari Bianca ya lightning bolt oke ya hampir Wow udah hibat biangkannya mau tewas sedikit lagi satu serangan aja mati nih Oh belum bisa ganti udah bisa ganti Oke ultinya keluar set Iya bisa 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 satu lagi dikit-lagi dikit lagi serang terus itu dua moncret gun oke iya mati wah lumayan tanda tegang ya kalau untuk level 10-11-15 juga nah ini diadanya dapat kristal Hypertune yang bisa kita koleksi salah satu dari event ini buat apa gana kita lihat nih kegunaannya di shop ya Oke kita masuk ke shopnya ada di bawah diri cycle shop nah ini jajaran dari Hypertune material untuk apa khusus untuk memori bintang enam ke atas yang punya Oh fasilitas ini ya kegunaannya satu-satunya untuk meng-unlock potensi terbaik dari memori itu buat meningkatin kekuatan karakter kita ya jadi akan kita bahas dalam video selanjutnya mengenai HP Hypertune itu ya Thank you ya udah nonton keep watching jangan lupa subscribe terus dan bye-bye 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 bye-bye